Teman-teman, ini mau praktek campuran aspal AC-base AC-base itu campuran aspal agregat Yang posisinya adalah perkerasan lentur itu di bawah AC-BC atau AC-finder Jadi kalau kita melihat perkerasan aspal dari atas itu AC-BC Terus kemudian AC-BC sesudah AC-BC baru AC-base Kemudian kemudian kelas A terus kemudian kelas B Kemudian di bawahnya ada kelas S Terus kemudian di bawahnya lagi ada timbunan pilihan Selanjutnya itu timbunan biasa Socket bagi kita Jadi AC-base ini digunakan ketika untuk jalan-jalan yang baru jadi untuk perstabilan untuk perkerasan itu diperlukan ACP untuk jalan yang baru jalan yang baru dipot jadi kalau untuk yang peningkatan atau overlay itu sudah tidak perlukan lagi untuk lapis ACP jadi untuk peningkatan lalu lintas Oke ini prakteknya kita ini yang sudah plastik kombin agregat itu sudah dicampur nanti ada metode pencampuran agregat tersebut sekarang dalam proses pembuatan benda ujinya itu dari bimbang komposisinya kita panaskan agregatnya agregatnya dipanaskan sampai dari viskositas asfal, viskositas asfal itu 155 jadi ditambah 28 atau 14 ya ya sekitar 175 nanti panas agregatnya itu 175 grader celsius kurang lebihnya itu ya terus kemudian kita campurkan dengan asfal nanti disini ini nanti disini ditimbang dengan asfal ini timbangannya jadi timbangannya itu dalam posisi agregat panas terus kemudian asfal juga panas jadi tergantung nanti komposisi karena ini untuk mencari kadar asfal optimum ya kadar optimal jadi kita dengan percobaan untuk AC base itu 4% 4,5% 5,5% dan 6 nanti nanti dibuat percobaan ini kemudian nanti kita dapatkan kadar asfal optimal oke ini ada molnya ini untuk supaya stabil kita panaskan juga karena untuk supaya tidak ada kita dapatkan kadar asfal modifikasi ini termasuk untuk asfal termasuk modifikasi yang yang lintar molnya itu 6 inci atau 15,5 cm oke ya kita mulai ini berat ininya untuk untuk cawannya tapi nanti kita nolkan ya kita nolkan sudah kita nolkan baru masukkan ala rikat masukkan asfal cek suhu asfal untuk mencapai diskositas ideal itu di 150 sampai 155 �를 masukkan asfal kamu jadinya di 150 sampai ke video ini DOI Sesung jawabnya di 155 lebih dari lebih dari tiensi di terhadap pada 140 oke kita cek lagi Oke banyak agar ikatnya ini sudah sampai 150 ya oke ya 150 kurang Oke kita biarkan aja dengan tetap serap gitu ya Iya ya agar ikatnya lagi kita cek kita 175 atau 180 lagi sebaliknya 170 kita ambil patahkan 175 atau sekitar dari 2 asbal itu lebih tinggi 28 darjah celcius atau minimal 14 darjah celcius Hai gram Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Ini Rp95.000. Kita uji yang kedua. Rp94.5. Rp95.000. Rp94.000. Rp93.000. Rp95.000. Rp93.000. 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 Oke teman-teman. Kita timbang ya. Sudah diukur. Baru kita timbang kering. Posisi kering. Ini sudah di nol kan. Kita timbang kering. Benda uji 1K. Badar asal 5%. Ya. Ini pencatatannya. Sini. Lihat ya. Nah. Di sini ya. Benda uji kering. Ya. Di sini. 3.650,4. 3.650,4. Sudah. Oke. Benda uji yang kedua. 3.650,4. 3.650,4. 3.650,7,4. Oke. Selanjutnya. Benda uji 1K. Beratnya 3.650,4. 3.641,4. Oke. Ini sudah diukur ya. Gara Masukkan ke ini tibang dalam air ini diperlukan untuk ketanangan itu diaturannya itu 3-5 menit jadi supaya stabil cukup meresap airnya ke dalam itu diaturannya 3-5 menit cuma kita kita lihat kalau maunya sudah tenang tidak ada penurunan atau penambahan berarti sudah stabil ya kurang lebihnya cukup jelas tidak ada perubahan atau berapa nanti kan nah itu berarti sudah stabil sudah ada masuk air lagi ke dalam 2067,5 2A 2A ya ini yang sedang ujinya 2A 55 yang kering dalam air dalam air 2067,5 ini perbandingan ya dengan permukaan yang sama kita tes kita tes kita tes nanti dimakan air sama masuk satu biji sudah ya dengan permukaan yang sama sekarang beratnya 2068,5 yang betul yang ini 2068,5 ini benda uji selanjutnya berat dalam airnya 2058,8 sudah, 2058,8 ini sudah tenang, sudah terlambung lagi sudah stabil selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati